Ya, sahabat diri Pazza, apa kabar semuanya? Kebenaran hari ini kita ke kebun, terus melihat-lihat tanaman, terus ada adeniumnya yang sudah berbuah dan buahnya itu sudah mateng. Ini buah adenium, buah adenium yang sudah mateng. Jadi kita buat konten penyemayannya saja ya, kita buat konten penyemayan biji adenium saja. Karena kebenaran buah adeniumnya mateng dan sudah pecah, bahkan sudah ada yang berkecambah. Nah ini dapat dilihat langsung buah adenium yang sudah jatuh, pecah ya, ke pot. Jadi sudah pecah, sudah beberapa biji yang sudah berkecambah. Nah, sahabat diri Pazza, langsung saja kita akan menyemai biji adenium dari buah yang sudah pecah. Yang pertama kita siapkan pot, kemudian kita isi dengan media. Setelah itu kita semaikan biji adenium dari buah yang sudah pecah tersebut. Setelah kita semai, kemudian kita letakkan di tempat yang terlindungi oleh hujan namun tetap terkena sinar matahari. Hal ini dilakukan agar mencegah pembusukan, karena curah hujan yang tinggi dapat terkenang, kemudian dapat mengakibatkan busuknya bibit-bibit tersebut. Setelah beberapa minggu, nanti bibit-bibit tersebut akan berkecambah. Kemudian dari kecambah tersebut akan menjadi anakan yang kecil-kecil. Nah, setelah beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan, anakan yang kecil tersebut akan membesar dan memiliki akar yang menancap ke bawah. Nah, proses selanjutnya, kita pindahkan anakan tersebut ke pot atau polybag. Anakan yang masih kecil-kecil, di usia 2 bulan, sudah bisa kita beri pupuk agar mempercepat pertumbuhan akar. Setelah sebesar kelingking atau sebesar jempol bonggolnya, maka kita lakukan proses selanjutnya, yaitu pencabutan dan akan ditanam pada masing-masing satu polybag, satu tanaman, atau satu pot, satu tanaman. Dalam kegiatan pencabutan, untuk berhati-hati agar akarnya tidak terputus. Nah, saat ini kita melakukan proses pemanenan anakan atau pencabutan anakan untuk anakan yang sudah sebesar jari kelingking, bonggol-bonggolnya sudah sebesar jari kelingking atau sebesar jempol. Kita cabut dan siap ditanam. Nah, saat ini kita sudah memanen anakan adenium. Tuh. Ini adalah anakan yang layak kita cabut. Untuk yang masih berukuran kecil, belum kita cabut, kita menunggu sampai layak cabut dengan ukuran yang lebih besar. Nah, sekarang kita sudah selesai menanam di dalam polybag. Selanjutnya, kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, namun tidak terkena air hujan jika hujan turun. Misalkan di teras. Abad Idipaza, tanaman adenium adalah tanaman yang sangat bandel dan tahan terhadap cuaca yang ekstrim atau panas. Dan tidak menyukai tempat yang lembah. Untuk perawatan, biasanya kami memberikan pupuk satu bulan satu kali, kemudian melakukan repotting ketika tumbuhan sudah membesar, maka diganti dengan port yang lebih besar pula. Tanaman adenium bisa berbunga sepanjang masa. Meskipun tanaman adenium adalah tanaman yang dinikmati dari pesona bunganya, tanaman ini juga bisa kita nikmati dari bentuk bonggolnya. Karena untuk adenium yang berukuran besar memiliki bentuk bonggol yang bermacam-macam. Bentuk bonggol tersebut adalah abstrak, bisa berbentuk hewan seperti gajah, buaya, kancil, dan sebagainya. Bahkan tanaman adenium juga cocok dijadikan sebagai bonsai. Karena tanaman adenium ini adalah tanaman yang bandel, tahan terhadap cuaca ekstrim, tanaman ini juga cocok diletakkan di atap rumah. Baik sahabat Idipaza, demikianlah untuk pembahasan kita kali ini tentang tanaman adenium. Oke, jangan lupa pantengin terus channel Idipaza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, Idipaza mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.